Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film dari Jepang yang berjudul Assassination Classroom Film ini akan ada 2 part dan cerita dari film ini adalah tentang sebuah kelas yang wali kelasnya ternyata ada seekor monster atau alien atau gurita kuning Hmm, jadi bingung makhluk ini disebut apa Oke kita sebut saja sebagai alien ya Alien ini akan menjadi guru di kelas tersebut dan tugas dari siswa di sana bukan hanya belajar Melainkan mereka juga ditugaskan untuk membunuh monster tersebut Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya Cerita diawali dengan ditampilkan sebuah bulan yang 70%nya telah dihancurkan oleh alien Alien itu juga akan menghancurkan bumi dan membuat para militer di bumi sangat kewalahan Namun alien ini menawarkan penundaan penghancuran bumi sampai 1 tahun ke depan Dengan satu syarat, ia menjadi salah satu guru di sekolah SMP, Kunigi Gaoka Tawaran tersebut lalu diterima oleh pasukan militer Cerita lalu beralih ke kelas 3E yang merupakan kumpulan anak-anak gagal Mereka diberi tugas khusus oleh tentara SDF atau tentara bela diri Jepang Untuk membunuh gurita kuning yang sudah menghancurkan sebagian dari bulan Alasannya, jika ia tidak dibunuh dalam satu tahun, maka ia akan menghancurkan bumi Selain itu, pemerintah juga akan memberikan hadiah sebesar 10 juta yen bagi siapa yang bisa membunuh gurita tersebut Awalnya puluhan anak SMP ini disuruh untuk membunuh menggunakan pisau khusus Dan menembak gurita tersebut dengan pistol angin yang juga berisi peluru khusus anti gurita itu Namun pada kenyataannya tidak semudah itu Ferguson Ternyata si gurita juga punya kecepatan secepat 20 mah Atau jauh lebih cepat daripada pesawat jet Lalu datanglah seorang wanita bernama Miss Jilavik Ia merupakan pembunuh profesional yang sangat terampil Awalnya dia dikirim untuk membunuh gurita kuning tersebut Tapi sejak saat itu ia menjadi guru bahasa Inggris mereka Dan mengajarkan cara menjadi pembunuh yang elit Disini kita diperkenalkan dengan Nagisa Dia merupakan aktor utama dari film ini Dan masalah pertama dalam kelas itu dimulai Dari siswa yang meminta Nagisa untuk membawa bom Berisikan peluru anti gurita Namun rencana mereka gagal Karena gurita itu berhasil menghindar dengan sangat cepat Dengan wajah gurita menjadi merah Yang artinya marah Ia mengancam siswa yang menyuruh Nagisa Untuk melakukan hal tersebut Dan mencerami mereka agar tidak melakukan hal yang berbahaya lagi Lalu ia juga mengajari mereka sesuatu cara Untuk membunuh tanpa melakukan sebuah pengorbanan Karena pelajarannya mereka pun mulai senang Dan menyukai gurita tersebut Dan dengan persetujuan para anak kelas 3E Mereka bersepakat menamai gurita itu dengan nama Koro Sensei Dari Koro Sensei Koro merupakan bahasa Jepang yang artinya dibunuh Dan Sensei yang artinya guru Konflik kedua terjadi Ketika murid pindahan bernama Akabane Karma datang Ia merupakan murid yang sangat cerdas Yang sebelumnya berada di kelas utama Dia pindah karena disebabkan Ia telah melukai murid kelas A Yang telah membuli murid kelas E Mengataui latar belakang Karma Koro Sensei lalu mengubah sikapnya tersebut Dengan beberapa cara Dan caranya adalah Memperlihatkan kekuatan Koro Sensei Untuk menghukum Karma Namun cara menghukumnya unik ya Ia memberikan makanan kepada Karma Karena Karma terlihat sangat pucat Lalu memasukkan makanan yang sangat lezat Agar Karma menjadi lebih sehat Dan Koro Sensei juga menggambarkan cat kuku ke kukunya Yang terlihat sangat imut Ia pun mencoba melawan Namun dengan cepat Koro Sensei Memasang celemai yang sangat imut juga Karma pun lalu menguji Koro Sensei Dengan melompat di bukit yang tinggi Namun dengan pintarnya Koro Sensei berhasil menyelamatkan Karma Dan seketika sikap Karma mulai berubah Lalu muncul lagi dua murid pindahan ke kelas 3E Ia merupakan robot bernama Ritsu Ritsu ini merupakan seorang wanita Yang berkomunikasi melalui layar Yang dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap Tujuannya datang ke kelas 3E Karena ingin membunuh Koro Sensei Dia menyerang Koro Sensei Dengan membabi buta Maka dari itu Siswa yang lainnya jadi tidak suka dengannya Karena mengganggu pelajaran Namun berkat nasihat dari Koro Sensei Ritsu menjadi akrab dan sangat bersahabat Dengan teman-teman yang lainnya Beberapa hari kemudian Muncul siswa baru lagi bernama Itona Ritsu menjelaskan Ia dilatih dalam pembunuhan bersama dengannya Tujuan Itona adalah membunuh orang Yang lebih kuat darinya Pada saat jam sekolah selesai Itona mengajak Koro Sensei Untuk berduel di dalam kelas Dengan tiba-tiba Tentakel Koro Sensei terpotong Yang ternyata Itona juga memiliki tentakel di rambutnya Sempat mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan Koro Sensei lantas sangat marah Dengan wajah yang memerah Dan dia menanyakan Dari mana dia mendapatkan tentakel itu Dan disini Itona berhasil menyudutkan Koro Sensei Namun Koro Sensei juga dengan cepat Berhasil mengalahkan Itona Dengan pisau anti-gurita Karena Itona juga sama sepertinya Setelah kalah Penjaganya Itona lalu membawanya pergi Setelah beberapa bulan Siswa kelas 3E Dihidi oleh Koro Sensei Dan Jenderal Pertahanan Karasuma Ia pun akan digantikan oleh Takaoka Di awal Takaoka terlihat baik Karena ia mulai memberikan makanan Kepada para siswa Namun sifat aslinya Tidak seperti itu Karena terlihat cara mendidik Takaoka Sangat keras Ia memaksa siswa yang tak sanggup lagi Untuk berlari Sehingga salah satu siswa mengatakan Ia lebih senang dididik oleh Karasuma Mendengar itu Takaoka marah Dan saat akan memukul siswa itu Karasuma menghentikan Takaoka Dan menyuruhnya menghentikan pelatihan itu Tapi Takaoka menolaknya Dan memberikan tantangan kekerasan Berupa duel satu lawan satu Namun duel tersebut Bukan untuk Karasuma Melainkan untuk para muridnya Ia menjelaskan Ketika ia kalah melawan muridnya Maka ia akan mengundurkan diri Karasuma pun memilih Nagisa Untuk melawan Takaoka berduel Karena Nagisa memiliki suatu potensi wajib Yang dimiliki para pembunuh Dengan cepat pertandingan pun dimenangkan oleh Nagisa Karena Takaoka tidak bisa membaca pergerakan dari Nagisa Dan Takaoka pun pergi meninggalkan sekolah itu Pada suatu hari Koro Sensei akan mengadakan ujian Dan akan memberikan keuntungan kepada para siswa Dimana setiap siswa yang mendapat nilai teratas Dalam mata pelajaran Akan memiliki hak untuk menghancurkan salah satu tentaklenya Disini Koro Sensei memberitahu Kalau dia kehilangan tentaklenya Maka ia akan kehilangan sebagian kecepatannya Ia pun tak bisa mengontrol lagi bayangannya Dan jika dia kehilangan salah satu tentaklenya lagi Maka kecepatannya akan menurun dan melemah Sehingga memberikan kesempatan besar Untuk membunuh Koro Sensei Sejak saat itulah Koro Sensei mengajari satu persatu muridnya Agar mendapatkan nilai bagus Koro Sensei juga mengajari cara mengatasi kelemahan Dalam bidang lain Yang tidak disukai oleh para murid Beberapa waktu kemudian Para murid berhasil mendapatkan nilai yang baik Namun para murid tidak membunuhnya sekarang Mereka merancanakan membunuh Koro Sensei Selama liburan musim panas Singkat cerita Pada liburan musim panas Para murid bersiap dengan persenjataan yang lengkap Mereka akhirnya memotong lenakkel Koro Sensei Setelah memotong tentaklenya Mereka melakukan aksinya dengan menyiapkan air Karena setelah selama ini mereka belajar Mereka pun jadi mengetahui kelemahannya Koro Sensei Yaitu air Mereka menembakkan air di sekeliling Koro Sensei Agar ia tidak bisa kabur Dan para murid pun langsung menembakkan peluru ke arah Koro Sensei Namun rencana mereka gagal Karena Koro Sensei merubah bentuknya menjadi kristal Yang hanya bisa pecah selama 24 jam Di sisi lain para murid tiba-tiba pingsan Karena mereka terkena virus oleh olah Takaoka yang datang Dengan liciknya Takaoka akan menyembuhkan teman-temannya dengan menawar yang ia punya Dengan syarat mereka harus menukar Koro Sensei yang sudah menjadi kristal Dan tiba-tiba datang Itona yang mengejar Nagisa dan Karma Yang membawa lari Koro Sensei Sedangkan para murid yang lainnya merawat mereka yang terkena virus Nagisa yang membawa Koro Sensei Lalu memanjat ke sebuah tower listrik Di sana ia bersama Karma melawan Itona Yang sebenarnya Nagisa sudah memprediksi akan terjadi hujan Maka dari itu ia sengaja naik ke atas tower Agar Itona tidak ada tempat berlindung Dan terkena air hujan Karena Itona juga lemah terhadap air Sama seperti Koro Sensei Namun Koro Sensei aman dari hujan Karena berada dalam bola kristal Nagisa pun lalu memeluk Itona Dan melepaskan tetatel yang berada di kepala Itona Nagisa yang kembali ke sekolah Melihat teman-temannya yang sudah disandera oleh Takaoka Dengan pintarnya Nagisa berhasil menipu Takaoka Yang sebelumnya sudah menukar Koro Sensei dengan bule Sedangkan Karma menyelamatkan teman-teman yang lainnya Dan berhasil mengalahkan Takaoka dan anak buahnya Pada akhirnya Koro Sensei dibawa ke sebuah tempat Oleh pemerintah untuk dihancurkan Saat sebelum diledakkan Koro Sensei memberikan kata-kata ke muridnya Bahwa tidak ada kebahagiaan Yang lebih besar untuk guru Selain melihat murid-muridnya tumbuh dan berkembang Ia pun berterima kasih Dan merasa senang bisa menjadi guru mereka Dan penghancurannya berhasil Para siswa pun sedih atas kehilangan Koro Sensei Namun tiba-tiba Koro Sensei berada di belakang mereka Dan cerita kembali dengan Koro Sensei yang mengajar kelas 3E Dan semuanya terlihat bahagia sambil menembak Koro Sensei Dan film ditutup dengan menunjukkan Seorang penjaga Itona yang mengenakan jubah putih Dan disini dia belum diketahui identitasnya Disini diperlihatkan dia mengajari satu persatu para muridnya Yang mana dia membimbing para muridnya Tentang apa yang tidak bisa mereka lakukan Selain itu Koro Sensei juga mengarahkan Para murid mengenai masa depan mereka Dengan sikapnya yang seperti itu Koro Sensei sudah terlihat seperti seorang guru yang bijaksana Beberapa saat kemudian Karasuma sebagai wali kelas 3E mengumumkan Akan ada festival yang diadakan di sekolah mereka Saat itu kita juga diperlihatkan Itona Yang telah belajar bersama Jadi saat ini dia sudah berubah menjadi orang yang baik Kembali ke Karasuma Dimana Karasuma meminta kelas 3E Untuk membunuh Koro Sensei saat festival tersebut dimulai Kenapa seperti itu? Karena saat festival berlangsung Koro Sensei pasti akan kebingungan Saat para muridnya menyerangnya Jadi festival tersebut membuat celah yang besar Bagi para murid untuk membunuh Koro Sensei Departemen Pertahanan telah mengirim seorang penembak Jitu Untuk membunuh Koro Sensei Dengan adanya hal tersebut Karasuma menjelaskan lagi Jika ingin membunuh Koro Sensei Maka para murid harus mendahului penembak Jitu tersebut Mendengar kabar tersebut Para murid bergegas dan menyiapkan festival Sekaligus membuat cara agar Koro Sensei terbunuh Dalam festival tersebut Setelah beberapa lama Akhirnya festival sekolah telah dimulai Kejadian lucu maupun hal yang menarik Akan terlihat dalam festival tersebut Para murid juga telus serta dalam festival tersebut Sambil mencoba untuk membunuh Koro Sensei Tanpa diketahui oleh siswa lainnya Pada peristiwa tersebut Penembak Jitu itu juga berada di sana Untuk membunuh Koro Sensei Namun dia tidak berhasil Meskipun dia adalah seorang penembak Jitu yang elit Malahan dia tertangkap basah oleh Koro Sensei Akan tetapi Koro Sensei tidak membunuhnya Lantaran Koro Sensei sudah tidak mau membunuh manusia lagi Setelah festival tersebut berakhir Ada kejadian yang tak terduga lainnya Yakni salah satu muridnya yaitu Kayano Ternyata memiliki tentakel yang sama seperti Itona dan Koro Sensei Disini Kayano berhasil menjebak Koro Sensei dan menyulitkannya Kayano juga memungkapkan identitas sebenarnya bahwa nama itu adalah nama palsu Dia juga menjelaskan bahwa dia adalah adik dari Yukimura Aguri Mendengar hal tersebut Koro Sensei sangat kaget Ditambah bahwa Kayano adalah adik perempuan dari Aguri Bersama itu pula para siswa lain yang melihatnya sangat kaget Bahwa Koro Sensei pernah membunuh seseorang Saat itu Koro Sensei tak mau menceritakannya Namun ia akan menceritakan masa lalunya Di saat Kayano kembali lagi ke kelas Di tempat lain diperlihatkan Kayano yang sedang merenung Dan mengingat kematian kakaknya yang tewas Di pangkuan Koro Sensei Karena hal tersebut Ia ingin membalaskan dendamnya Selain itu juga Dia menyuntikkan sebuah serum Dan serum itu berfungsi untuk mendapatkan Kekuatan yang sama seperti Koro Sensei Setelah mendapatkan kekuatan tersebut Ia mencoba masuk ke dalam kelas 3E Di SMP Kunigikauka Dengan tujuan dia bisa membunuh Koro Sensei Kembali ke Koro Sensei Setelah kejadian itu Koro Sensei mencoba mengajak Kayano Untuk kembali ke kelasnya Namun sayangnya Dia menolak Dan terjadilah pertarungan Yang disaksikan oleh para teman-temannya Pertarungan itu cukup sengit Karena Kayano bisa mengeluarkan api Dari tentaklenya Bukan hanya itu saja Dia juga berhasil menyudutkan Koro Sensei Saat itu Nagisa mencoba untuk menghentikan Kayano Sampai akhirnya Nagisa berhasil menghentikan Kayano Lewat yuman dari Nagisa Di saat Kayano mulai lengah Koro Sensei memanfaatkan hal tersebut Untuk menarik keluar tentakel dari Kayano Setelah kejadian itu berakhir Koro Sensei meminta muridnya Termasuk Kayano Untuk mendengarkan cerita masa lalunya Saat sebelum menjadi monster Koro Sensei adalah pembunuh bayaran Yang sangat disegeni Sampai-sampai ia disebut sebagai Shinigami Yang berarti Dewa Kematian Selain itu Ia tidak memiliki perasaan maupun keluarga Ia juga menjadi pembunuh bayaran Untuk bertahan hidup Suatu hari tiba-tiba Dia dibawa ke suatu tempat Ternyata dia dijadikan Sebuah objek percobaan oleh ilmuwan Yang bernama Yanagisawa Ilmuwan tersebut memilihnya Karena Koro Sensei adalah orang yang sangat pintar Dan sangat mematikan Ternyata uji coba tersebut Untuk membuat senjata dari manusia Di saat uji coba Yanagisawa meminta tunangannya Yang bernama Yukimura Untuk memonitoring Koro Sensei Dan tepat saat itulah Awal pertemuan antara Koro Sensei Dan Yukimura Penelitian tersebut sangatlah lama Pada saat itu Yukimura Memberitahu Koro Sensei Tentang dirinya yang menjadi guru Dan kekerasan yang dilakukan oleh tunangannya tersebut Setiap harinya Yukimura Selalu berbicara kepada Koro Sensei Terutama menjelaskan tentang dirinya Yang tidak becus mengurus para muridnya Suatu hari uji coba tersebut Menunjukkan hasil Koro Sensei bisa menggerakkan tubuhnya Seperti yang dia inginkan Di sini kita juga diperlihatkan Hal yang sangat menarik Dimana Yukimura sangat mengagumi Koro Sensei Koro Sensei lah yang membuatnya senang Selain itu Yukimura juga mengatakan Bahwa tentaklenya cocok dengan kepribadiannya Ditambah lagi tentaklenya tersebut Akan bertambah stabil Saat pengguna memiliki perasaan yang jujur Beberapa hari kemudian Kabar buruk pun terjadi Ternyata bulan bukan hancur Karena olah Koro Sensei Melainkan karena uji coba dari para ilmuwan tersebut Dimana mereka menaruh tikus di bulan Dan mereka menyuntikkan sebuah serum tentakel pada tikus itu Setelah satu tahun membiarkan uji coba tersebut Tak terduga bulan pun hancur Dengan kegagalan itu Yanagi Zawa berusaha untuk membunuh Koro Sensei Setelah mengatakan hal tersebut Koro Sensei pun tidak membiarkan dirinya mati sia-sia Kemudian ia yang mencoba kekuatan barunya itu Sebelum mati Namun sayangnya saat keluar dari tempat itu Gedung itu pun hancur Dan korban dari kejadian tersebut adalah Yukimura Dalam keadaan tersebut Koro Sensei tidak bisa berbuat apa-apa Koro Sensei sama sekali tidak memiliki pengetahuan Tentang ilmu medis Sebelum kematian Yukimura Koro Sensei memutuskan untuk meneruskan jalan dari Yukimura Yaitu dengan menjadi guru dari kelas 3E Itulah kenapa dirinya bisa menjadi seperti ini Mendengar cerita masa lalu Koro Sensei Membuat semua murid terdiam Akibat peristiwa tersebut Kayano akhirnya kembali ke kelas Dan setelah kejadian itu Para murid merenungkan diri mereka masing-masing Apakah mereka akan melanjutkan membunuh Koro Sensei atau tidak Karena hal itu kelas 3E pun terpecah menjadi dua kubu Kubu pertama dipimpin oleh Nagisa Sementara kubu kedua dipimpin oleh Karma Kenapa seperti itu? Karena mereka berbeda sudut pandang Untuk menentukan membunuh atau menyelamatkan Koro Sensei Dimana Nagisa memilih untuk tidak membunuh Koro Sensei Sedangkan Karma ingin membunuhnya Lantaran ia ingin pengorbanan Koro Sensei menjadi seorang guru tidak sia-sia Dan siapa yang menang? Argumennya lah yang akan dipakai Pertarungan tersebut sangatlah dramatis Ditambah teman-temannya menyaksikan pertarungan tersebut Sampai akhirnya Karma mengalah Karena ia melihat ekat kuat dari mata Nagisa Maka seluruh kelas pun memutuskan Untuk menyelamatkan Koro Sensei Sehingga cerita Nagisa dan teman-temannya Membuat sebuah obat Untuk menyelamatkan Koro Sensei Mereka juga menemukan sebuah data Yang bisa membuat obat tersebut Dan setelah beberapa lama Akhirnya mereka berhasil menyelesaikan Obat tersebut Di kemudian hari Pemerintah mulai bertindak Untuk membunuh Koro Sensei Dimana pemerintah pun menyiapkan senjata laser Untuk membunuh Koro Sensei Mereka juga membuat sebuah penghalang Agar Koro Sensei tidak bisa keluar Dari tempat tersebut Selain itu Departemen Pertahanan Juga menangkap semua siswa Yang ingin masuk ke tempat tersebut Bahkan Karasoma Tidak bisa membiarkan para siswa Masuk ke wilayah sekolah Lantaran ia tidak ingin para siswa terluka Akan tetapi Nagisa dan teman-temannya Tidak menyerah Setelah mereka masuk ke sekolah Mereka ditunggu oleh Karasoma Namun disini Karasoma tidak menghentikannya Malah ia mendukung mereka Jadi dengan dukungan dari Karasoma Membuat kelas tersebut Menjadi bersemangat Untuk menyelamatkan Koro Sensei Para murid dibantu oleh Jilafik Dimana Jilafik membuat Keputusan yang sangat besar Dia menghianati Departemen Pertahanan Untuk membantu para siswa Selanjutnya diperlihatkan Para murid kelas 3E Yang mengacau disana Dimana para murid mempraktekkan Apa yang sudah mereka pelajari Di dalam kelas Setelah beberapa lama Akhirnya mereka bertemu dengan Koro Sensei Pertemuan tersebut sangatlah mengharukan Lantaran Koro Sensei tidak menyangka Bahwa murid-muridnya mau menyelamatkannya Pada saat yang sama pula Mereka memberikan obat Untuk menyembuhkan Koro Sensei Namun ternyata obat itu Tidak membuat Koro Sensei sembuh Saat itu Yanagi Zawa datang Dan menjelaskan Kenapa obat tersebut tidak bekerja Disini diperlihatkan Yanagi Zawa telah berbeda Dimana dia menyuntikkan serum Untuk menembuhkan tentakel Namun dirinya berbeda dari yang lainnya Dimana ia berkali-kali menyuntikkan Serum tersebut Sampai-sampai membuat dirinya berubah Menjadi monster yang sangat mengerikan Dan disini juga terungkap Bahwa Yanagi Zawa sebelumnya adalah orang Berjubah putih yang bersama Itona Dan setelah berubah menjadi monster Dia langsung menghajar Koro Sensei Disini Yanagi Zawa tidak berpihak kepada pemerintah Melainkan ini adalah egonya sendiri Di hadapan Yanagi Zawa Koro Sensei tidak bisa berbuat apa-apa Lantaran Yanagi Zawa lebih kuat darinya Kayano mencoba untuk menyelamatkan Koro Sensei Namun nasib berkata lain Dimana Yanagi Zawa tidak segan melukai Kayano Dengan kejadian tersebut Membuat Koro Sensei sangat marah Secara tiba-tiba Koro Sensei mengeluarkan kekuatan penuh Untuk membunuh Yanagi Zawa Setelah kejadian itu Koro Sensei menyelamatkan Nyawa Kayano Dengan teknik operasi yang ia pelajari Kali ini ia terlihat sangat serius Karena ia tidak ingin kehilangan Seorang lagi Apalagi Kayano adalah adik dari Yukimura Aguri Setelah menyelamatkan muridnya Koro Sensei pun melemah Saat itu dia meminta para muridnya Untuk membunuhnya Namun diperlihatkan Kesadian para murid Disaat akan membunuh Koro Sensei Dan yang paling menyedihkan Saat Nagisa mengucapkan Selamat tinggal pada Koro Sensei Beberapa tahun kemudian Dimana kelas 3A telah lulus Dan menjalani kehidupan mereka masing-masing Dan film ini diakhiri Saat Nagisa sudah menjadi guru sekolah Yang murid-muridnya kebanyakan bermasalah Dan berpenampilan seperti preman Jadi dia memutuskan untuk menjadi guru Karena dia ingin menjadi seperti Koro Sensei Yang bisa menjadikan murid-murid gagal Menjadi murid-murid yang penuh harapan Dan dengan ini film pun berakhir Terima kasih telah menonton!